Waktu itu awalnya saya kena gerak itu tiga tahun lalu ya, tiga tahun lalu. Itu awalnya saya nggak tahu perasaan biasa aja, kayak biasa aja gitu. Tapi tiba-tiba kadang cemas, kadang-kadang kemana-mana itu takut, keluar rumah aja takut. Maunya di rumah terus. Makan apa-apa juga kayaknya ngefek ke badan. Makan cabai, karena cabai satu langsung sakit perut. Makan minyak, langsung sakit perut. Makan pedas, langsung sakit perut. Terus saya bingung itu awal-awalnya kenapa, sakit apa. Terus saya nyari-nyari lah di Google itu awal-awalnya itu kenapa gitu. Terus saya makin cari makin penasaran gitu. Terus saya dapat informasi kena asam lambung, asam lambung takut gitu. Terus menjak tahu itu kena asam lambung makin takut. Terus, bentar-bentar UGD. Dulu kalau tengah malam nih aku bangun nih, langsung ngomong sama suami, ayo aku rumah sakit aja gitu, cari aman. Dokternya juga bilang, kamu ini mah asam lambung gitu. Kan ditanya juga waktu aku UGD tuh. Dokternya sampai hafal sama aku, sampai kalau aku datang tuh udah senyum. Takut apa sih Bu? Katanya, takut mati ya aku gituin aja. Terus, takut mati katanya. Nggak apa-apa itu Bu, asam lambung aja, kata dia gitu. Tapi aku gemeteran. Iya, itu efek asam lambung, bukan pengen mati, kata dia. Terus, jantung aku juga nih. Jangan-jangan aku sakit jantung gitu. Napas aku sesat. Nggak lah Bu, kalau Ibu nafasnya udah sesat, pasti kita kasih oksigen. Oksigen ini mah enggak Bu, normal aja, pikirannya aja itu Bu, gitu katanya. Bentar-bentar minum obat. Semuanya itu obat saya, apa namanya, saya cari-cari lah obat asam lambung, apa aja gitu. Dari yang saya ramu sendiri, misalnya kunyit, pengulawak, kayu manis, madu-maduan. Semua udah saya coba. Terus, sebentar kayaknya mendingan. Tapi kalau nanti, kalau ada pikiran dikit, kambung, keringetan, gemeteran. Terus, ketemu orang aja, kalau orang nyamperin tuh kayaknya mau ngobrol apa juga bingung, gitu. Mau menghindar, pengen cepat-cepat udahan, gitu. Terus, lama-kelama tuh sering UGD, terus itu tadi minum dari obat dokter, habis obatnya kambung, habis obatnya kambung, gitu terus. Terus pas itu saya nyari-nyari lah di Google, nyari-nyari di internet. Terus ketemu lah sama itu, apa namanya, akun Pak Jimmy. Yaudah, saya coba beli bukunya itu bulan Desember 2000 berapa itu, 2019 ya. Ya, awal-awal COVID itu. Yaudah, disitu saya baca-baca. Saya baca-baca tuh kayaknya persis dengan apa yang saya alami gitu, kayak gemeteran, keringet-dingin, jantungnya debar-debar, sesak. Kadang-kadang pikiran tuh kayak mau nafas terakhir, gitu. Nafas tapi nggak sampai. Padahal itu nafas, tapi pikirannya kacau lah, nggak ngerti. Kadang bangun tengah malam, mimpi nih. Udah bangun nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Jadi kayak tidur juga kurang, makan juga, ya nasi putih, tok, gitu. Dukunya-kunya, terus minum air putih, makan buah nggak berani, makan apa-apa nggak berani. Jadi lemes, badan juga drop, itu apa, berat badannya, turun drastis gitu. Tapi Pak sudah apa, saya baca-baca buku Pak Jimi tuh saya beraniin aja. Makan apa namanya, makan gitu ya. Nanti kalau sakit perut nggak apa-apa lah, saya coba aja gitu. Ternyata benar, nggak apa-apa gitu. Loh, nggak apa-apa, tapi selama ini kenapa langsung ini, langsung pengen kamar mandi, langsung pengen BAB gitu. Selama ini sebelum baca buku itu, langsung aja kalau makan petis sedikit, langsung lari ke kamar mandi. Di kamar mandi juga kayak mau pingsan gitu, sempoyongan. Apalagi kalau lagi mandi nih, kadang suka kayak gelap gitu. Padahal mah nggak pingsan, tapi pikirannya tuh, ntar lagi pingsan nih, ntar lagi pingsan nih, kayak gitu. Tapi semenjak udah baca buku itu, udah hampir setahun ya, dari 2019 Desember, oh udah lebih setahun. Lebih setahun udah nggak apa-apa sih, sekarang udah nggak pernah tuh minum-minum obat. Makannya udah biasa aja, mau nyambel, mau ikut santan, mau makan yang asem-asem. Udah selama ini belum kampuh lagi sih. Terus tidurnya juga sekarang, ya kalau siang, kalau kena banteng langsung pulas. Malamnya juga enak aja tidurnya gitu. Kalau bangun nih mimpi, ah sekedar mimpi gitu. Misalnya kamar mandi, buang air kecil, udah 12 lagi sampai pagi. Yaudah, semenjak dari itu ya, sekarang puji Tuhan nggak pernah lagi sih, nggak pernah kampuh. Sub indo by broth3rmax